Ketua Kelompok Kerja, Pogja, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Paut Aceh, Melani Subarni, mengharapkan dengan dikukuhkannya Bunda Paut dan Pogja Paut Kecamatan se-Aceh Besar akan dapat mendukung proses pembangunan dan pengembangan paut khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Hal itu disampaikan Melani, seusai menyaksikan pengukuhan Bunda Paut dan Pogja Bunda Paut Kecamatan se-Kabupaten Aceh Besar di Aula Meligo, Bupati Aceh Besar, Senin 3 Oktober 2022. Acara pengukuhan sekaligus pengambilan ikrar jabatan itu ditandai dengan pemasangan pin dan selempang oleh Bunda Paut Aceh Besar, Jud Reski Handayani, yang disaksikan langsung oleh PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto. Melani mengatakan melalui kontribusi aktif Bunda Paut dan Pogja di Kecamatan akan dapat membawa Paut berjalan dengan lancar, termasuk juga salah satunya dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing. Melani yang juga menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh itu juga meminta Bunda dan Pogja Paut agar segera mempersiapkan diri untuk mengembangkan paut di wilayahnya masing-masing. Dengan dukungan dan kerja keras semua pihak, pendidikan anak usia dini di Kabupaten Aceh Besar akan mewujudkan paut yang semakin berkualitas. Bunda Paut Aceh Besar, Jud Reski Handayani mengatakan, mengawal perkembangan anak di usia dini menjadi sebuah tantangan besar mengingat masa Golden Age menjadi kunci bagi perkembangan metal dan spiritual anak di masa selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan juga dukungan menyeluruh dari semua pihak secara elaborasi agar pendidikan anak usia dini bisa dilakukan secara maksimal. Sementara itu, PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengingatkan kepada bunda-bunda yang baru dilantik agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan secara baik dan terperinci serta terukur.